Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita kali ini adalah mengenai array. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama, menjabarkan konsep dasar array. Yang kedua, mampu mendefinisikan serta memanipulasi array, baik primitif data type maupun untuk reference data type. Yang ketiga dan yang terakhir, Anda diharapkan mampu untuk menggunakan array, baik single maupun multidimensional array, untuk mengembangkan suatu solusi. Materi mengenai array juga pada dasarnya pernah dibahas pada mata kuliah-mata kuliah yang lain. Mata kuliah-mata kuliah sebelumnya, silakan untuk terlebih dahulu memperhatikan materi-materi tersebut sebelum melanjutkan ke materi ini. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain, yang pertama definisi array, kemudian bagaimana cara mendeklarasi, meng-create, serta memanipulasi array pada konteks java tentunya, dan yang terakhir multidimensional array. Mari kita mulai. Kita akan awali sesi ini dengan definisi dari array. Jadi sebenarnya array itu apa sih? Nah array pada dasarnya adalah sekumpulan variable dengan tipe yang sama atau tipenya homogen. Jadi tipenya semua satu tipe. Jadi misalnya kalau teman-teman punya 10 bucket, maka 10 bucket itu mampu menyimpan satu tipe yang sama. Misalnya integer semua gitu ya, atau float semua gitu ya, itu kalau primitif. Atau misalnya teman-teman bisa setiap bucket itu mampu menyimpan objek reference semua gitu ya, dengan satu tipe kelas yang sama. Misalnya string misalnya. Nah kemudian kumpulan dari variable tersebut bisa diakses dengan menggunakan satu identifier atau satu label yang sama. Nah, ingat bahwa ada bahasa pemrograman yang mampu menyimpan value ya, yang berbeda antara satu elemen dengan elemen yang lain. Nah, untuk di java, karena kita pakai java ya, untuk di java, tipe dari setiap elemen itu harus sama, harus homogen ya. Meskipun ada bahasa pemrograman yang bisa heterogen. Nah, meskipun demikian, meskipun java itu mengharuskan homogen, tapi dengan mengaplikasikan konsep OO, kita bisa dalam tanda kutip, membuat sebuah array yang mampu menyimpan value yang heterogen, yang heterogen, yang berbeda-beda. Nah, untuk mengaplikasikan ini, kita akan menggunakan konsep polymorphic ya, polymorphism, yang akan kita bahas di live kesempatan. Tapi teman-teman bisa coba, bisa cari tahu, bagaimana caranya kita bisa nge-develop sebuah array, yang homogen di satu waktu, tapi di saat yang bersamaan dia heterogen. Nah, teman-teman bisa coba ya. Selanjutnya kita akan lihat array di java itu kira-kira seperti apa sih, karena kita menggunakan bahasa java, tentu teman-teman perlu tahu seperti apa sih array di java gitu ya. Nah, sebuah array itu pada dasarnya di java itu akan dilihat sebagai sebuah objek ya, bukan variable biasa, tapi sebuah objek reference. Nah, meskipun dia sebuah objek, dia tidak datang dari suatu kelas ya, tapi ini adalah konstruk yang spesial. Jadi ketika kita create ya, dia jadi objek, meskipun dia tidak datang dari suatu kelas tertentu. Kemudian seperti pada bahasa pengrograman yang lain, di underlying platform, atau di operating system nantinya, array itu akan disusun dalam continuous space ya, jadi space yang dialokasikan atau yang di reserve itu continuous ya, jadi berurutan yang tergantung sama tipe datanya. Kemudian untuk di java ada bound checking ya, jadi space yang dipesan itu di manage ya, length-nya. Jadi ketika teman-teman mau mengakses suatu elemen tertentu, maka dipastikan elemen tersebut memang exist dan merupakan milik dari objek tersebut, atau milik dari array tersebut. Misalnya contoh, teman-teman punya sebuah array dengan elemen atau sebuah array dengan length atau size, 10 misalnya ya. Kemudian teman-teman mau mengakses elemen ke-11. Elemen ke-11 kan tidak ada. Nah, karena sudah di luar dari scope-nya si array, nah itu teman-teman akan menemukan exception atau error yang bisa di-recover gitu ya. Nah, bound checking itu tujuannya untuk melindungi supaya program teman-teman itu tidak mengakses yang bukan, atau space yang bukan miliknya. gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat di bahasa sih, mereka tidak punya bound checking ya, jadi tidak ada, tidak diketahui ini sebuah array ini panjangnya berapa gitu ya. Jadi teman-teman yang harus take care itu ya, teman-teman harus ngitung ya, ini size-nya berapa ya, ini harus di alamat berapa ya, saya akses ya gitu ya, itu kan manual. Nah, sementara kalau di Java, itu sudah di-check oleh si platform javanya ya. Kemudian, sebuah array itu punya size yang permanen atau length yang permanen ya. Jadi, ketika teman-teman create sebuah array yang size-nya 10, maka dia akan 10 selamanya. Apakah bisa diperbesar? Tidak bisa ya, atau diperkecil? Tidak bisa. Jadi, dia permanen. Nah, kalau teman-teman mau memperbesar atau memperkecil dalam tanda kutip, teman-teman harus create array baru, lalu memindahkan elemennya ke array yang baru ya, dari yang lama ke yang baru. Jadi, manual ya. However, prinsip bahwa array itu size-nya permanen, itu sudah fix ya. Jadi, teman-teman tidak bisa modify lagi. Kemudian, elemen, untuk elemennya, sebuah array di Java itu memungkinkan punya size 0 atau tidak punya elemen sama sekali. Ya, meskipun begitu, sebenarnya agak aneh ya kalau kita punya array yang size-nya 0. However, ini possible di Java. Kemudian, bisa saja sebuah array itu terdiri atas satu atau multi-dimensi ya, tergantung sama kebutuhan atau case yang teman-teman hadapi. selanjutnya, setiap elemen itu bisa diakses melalui index. Nah, index ini mulai dari 0 sampai n-1 di mana n adalah length atau size dari si array tersebut. Kita lanjutkan ke bagaimana mendeklarasi array di Java. Nah, perlu diingat bahwa Java ini kan termasuk strongly type language ya. Jadi, sebelum teman-teman menggunakan sebuah variable yang termasuk array tentu saja, itu teman-teman perlu declare dulu. Ya, declare dulu baru bisa pakai ya. Meskipun ada di bahasa pemrograman yang lain yang kita nggak perlu declare ya. Langsung pakai saja. Nanti deklarasinya itu atau proses inisialisasinya itu implicit. Jadi, kita nggak lihat tapi itu terjadi juga. Nah, di Java nggak bisa gitu. Harus explicit ya. Jadi, teman-teman harus declare variable yang teman-teman mau pakai termasuk array. Kemudian baru bisa dipakai ya. Nah, untuk men-declare sebuah array, teman-teman perlu mengingat dua hal. Yang pertama adalah tipe data. Yang kedua adalah nama dari variable array-nya atau nama identifier-nya ya. Identifier-nya apa. Nah, untuk tipe data ini bisa primitive atau bisa reference ya. tergantung sama nanti kebutuhan teman-teman bagaimana. Kemudian untuk identifier ya. Teman-teman sebaiknya menggunakan identifier yang maknanya itu noun atau benda lalu sifatnya itu jamak ya atau plural. Jadi, karena nature-nya si array ini kan menampung multiple values ya. Atau dia punya banyak elemen. Jadi, ketika bikin identifier juga maknanya harus jamak, harus banyak gitu ya. Atau maknanya itu lebih dari satu. Ya, misalnya contoh disini kita punya heights dan kita punya names. Ini dua-duanya kan maknanya jamak ya. Kata benda dan jamak. Kemudian disini contohnya untuk variable yang pertama yang heights itu tipenya adalah array of integer. Sementara untuk yang names itu adalah array of string. Nah, simbol kurung siku itu bisa ditaruh di di belakang tipe data atau di belakang identifier. Ini dua-duanya sah-sah saja. Teman-teman bisa pakai yang mana saja. Meskipun cara yang pertama itu lebih preferred atau preferable ya. Karena bisa dimaknai seperti yang banyak itu yang array itu tipenya. Tipenya yang array dari tipe tertentu. jadi array of integer bukan array of names meskipun dua-duanya sah-sah saja. Jadi yang preferred adalah cara yang pertama. Nah, itu untuk bagaimana kita mendeklir sebuah array. Selanjutnya kita ke bagaimana meng-create array. Ingat bahwa array itu adalah objek. Jadi, kita perlu create objeknya. jadi ketika kita declare tadi itu masih membuat reference-nya. Belum objeknya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat objeknya? Ada beberapa cara. Cara yang paling umum adalah menggunakan new keyword seperti kita meng-create objek pada umumnya pakai new kemudian dilanjutkan dengan kelasnya. Kemudian yang kedua dengan anonymous approach. disini sebagai contoh yang tadi height untuk height kita menggunakan keyword new jadi new kemudian int kemudian size-nya berapa kita mau size-nya berapa 3, 5 tergantung sama kebutuhan kemudian untuk names disini kita menggunakan anonymous approach jadi langsung kita set objek-objek yang kita masukkan ke dalam elemen-elemen si names size-nya berapa size-nya nanti akan dihitung secara otomatis setelah semua objek yang mau kita masukkan ke dalam names ini sudah dimasukkan atau sudah didefinisikan jadi cara yang pertama itu menggunakan new yang kedua itu menggunakan anonymous ini lebih singkat yang anonymous tapi kalau misalnya preferensi saya akan lebih suka cara yang pertama menggunakan cara yang pertama lalu kita set setiap elemennya satu persatu yaitu lebih clear ketimbang cara yang anonymous oke kira-kira idenya seperti itu nah kita akan lihat sebuah contoh sederhana bagaimana cara menggunakan re disini re yang kita gunakan tipenya adalah hero nah hero-nya apa sih hero-nya adalah sebuah kelas atau sebuah structure yang atau jangan structure ya nanti kayak c adalah sebuah construct yang kita create sendiri jadi ini tidak tidak ada di java kita create sendiri kita definisikan sendiri kelasnya namanya adalah hero ini kayak pahlawan gitu ya super hero gitu ya nah untuk kelas hero ini didefinisikan sebagai inner class apa itu inner class teman-teman bisa cari tahu ya jadi disini kita punya sebuah kelas namanya simple array kemudian dalam simple array ini kita juga turut mendefinisikan sebuah inner class yang namanya hero nah hero ini punya dua instance variable ya jadi object level variable atau object level attributes yaitu name dan height kemudian dia punya sebuah constructor simple saja kemudian dia punya two string ya nah untuk metode-metode yang lain tidak saya definisikan karena ini tujuannya untuk simplicity saja nah kemudian kita punya sebuah main ya di atasnya kita punya sebuah main ingat main ini tidak ada di dalam hero ya main ini ada di dalam simple array dalam kelas simple array bukan di dalam kelas hero ya jadi disini tetap dipertahankan konsep apakah sebuah kelas itu sebuah program atau sebuah kelas itu sebuah komponen ya jadi ini terpisah ya untuk hero itu adalah komponen sementara simple array itu adalah sebuah program atau sebuah driver ya nah untuk di entry pointnya di main disana kita definisikan array of hero yang kita sebut dengan heroes kemudian kita create atau kita instantiate ya sebuah array yang punya kapasitas atau punya size 3 kemudian kita set satu persatu ya disini yang saya set adalah heroes di index ke 0 dan index kedua ingat kita punya size 3 ya sementara yang bisa hanya index ke 0 dan index ke 2 berarti ada satu yang kosong yaitu index pertama oke tidak ada masalah kemudian kita kita print ya atau kita kita outputkan heroes di index ke satu dan kedua ingat kita tidak pernah mengeset nilai untuk index ke satu jadi ketika kita print outputnya adalah 0 jadi kosong jadi untuk index ke 1 itu nilainya kosong jadi elemen kedua itu kosong sementara yang ada itu hanya elemen ke 1 dan elemen ketiga jadi outputnya kurang lebih seperti itu nah ini contohnya sederhana sekali nah kita lanjut ke multidimensional array nah sebuah array itu bisa didefinisikan untuk mampu menampung atau distrukturkan multidimensi jadi bisa multidimensi by default dia hanya satu dimensi tapi teman-teman bisa buat dia multidimensi berapa banyak dimensi maksimumnya ya terserah teman-teman tapi perlu diingat bahwa semakin banyak dimensi semakin kompleks dan semakin mungkin terjadi kesalahan yang sebenarnya karena logik karena kemampuan kita dalam melihat structure-nya terlalu dalam akhirnya kita sendiri yang lost kayak labirin gitu nanti nah teman-teman bisa bayangkan multidimensional array itu seperti array di dalam array jadi array pada dimensi pertama itu adalah container atau tempat penyimpanan bagi array pada dimensi kedua array di dimensi kedua itu adalah tempat penyimpanan bagi array di dimensi ketiga dan seterusnya tergantung dimensinya berapa kalau saran dari pengalaman sebaiknya dimensi itu tidak lebih dari dua jadi dua itu sudah cukup membingungkan kadang-kadang apalagi kalau sudah tiga itu sudah chaos bisa membuat teman-teman bingung sendiri dengan strukturnya kemudian setiap dimensi akan punya size yang berbeda dengan dimensi yang lainnya jadi misalnya dimensi pertama itu bisa size-nya tiga misalnya dimensi kedua itu bisa size-nya lima dan dimensi berikut-berikutnya itu juga size-nya bisa berbeda-beda tergantung sama kebutuhan dan case teman-teman nah disini ada sebuah contoh contoh ini masih menggunakan konsep yang tadi sebenarnya kita punya sebuah kelas namanya multi-dimensional array dan kita punya sebuah inner class yang namanya hero ini yang sama persis dengan yang tadi makanya disini saya omit saya kosongkan kelasnya teman-teman bisa gunakan kelas hero yang tadi nah disini kita punya array dua dimensi simple aja tetap menggunakan kelas hero jadi kita punya dua dimensi dimensi pertama itu size-nya dua dan dimensi kedua size-nya tiga jadi total itu dia mampu menyimpan dua kali tiga elemen berarti bisa enam elemen totalnya kemudian kita set satu persatu elemen pertama kita set elemen ke indeks ke dimensi dimensi pertama elemen ke satu jadi dimensi satu elemen ke satu jadi dia pakai 00 karena dimensi itu kan ke satu jadi meskipun dia indeksnya 0 tapi dimensinya dimensi pertama kemudian kita isi dengan jaka sembung kemudian untuk dimensi ke satu elemen ke tiga kita isi juga ingat disini ada satu yang kosong yaitu dimensi pertama atau dimensi ke satu elemen kedua itu kosong atau 0 kosong kemudian untuk selanjutnya kita set di dimensi kedua elemen pertama kemudian kita set juga untuk dimensi kedua elemen kedua disini juga ada yang kosong yaitu dimensi kedua elemen ketiga ini kosong nah kemudian kita print yang kita print adalah dimensi pertama elemen pertama yaitu ada output kemudian dimensi kedua elemen kedua itu juga ada output nya kira-kira idinya seperti itu untuk multidimensional jadi tidak terlalu sulit sebenarnya selama teman-teman bisa memaintain size nya itu tidak terlalu besar untuk setiap dimensi dan hati-hati dengan jumlah dimensinya usahakan jangan banyak jadi dua saja kalau bisa cukup ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa coba atau eksperimen atau explore sendiri secara mandiri yang pertama mengenai variable length array jadi array yang variable length yang panjangnya bisa kebangkempis tadi sudah didefinisikan bahwa array itu size nya itu fixed atau permanent coba teman-teman bereksperimen gimana caranya atau adakah pendekatan yang memungkinkan bisa punya variable length array coba ya kemudian bagaimana dengan mengimplementasi heterogen heterogeneous array jadi array yang heterogen yang mampu menyimpan value yang heterogen ini mengaplikasikan konsep polymorphism teman-teman bisa explore juga meskipun kita belum belajar polymorphism kemudian ada sebuah kelas utility kelas yang namanya full name nya java utils arrays jadi ini adalah sebuah kelas yang didedikasikan untuk memanipulasi array teman-teman bisa explore apa sih isinya terus main-main dengan itu yang berikutnya adalah konsep inner class apa sih sebenarnya inner class ini tadi sudah ada contohnya meskipun kita belum masuk di pembahasan inner class teman-teman bisa explore nah saya pikir itu saja untuk materi kali ini semoga bermanfaat dan bisa diterima bisa nyambung kita akan ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran yang lain thank you ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati